Halo guys, kembali lagi dari Total Technique Drawing kita akan belajar Atodesk Plus 360 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya gambar 3 dimensinya seperti ini, kita akan buat gambar seperti ini oke kita langsung aja disini ada yang namanya kristas kecap, kita klik terus kita pilih tampilannya bagaimana kita akan lihat gambarnya dulu kita bikin tampak depan yang bagian ini ya guys tinggal kita pilih yang bagian posisi seperti ini terus tinggal kita akan lihat gambarnya dari itu kan kita akan bikin yang ininya, depannya depannya gini ya guys ya, ini samping, ini atas kenapa disebut, saya akan jelasin dikit ya kenapa disebut ini depan dan ini samping kalau tampak depan itu dia lebih besar dari tampak samping ya guys depannya itu kan lebih besar ininya, samping kan lebih kecil dia seperti itu ya guys, cara baca tampak depan, tampak samping perbedaannya kalau tampak depan itu dia lebih besar, dia apa gambarnya kalau samping kan otomatis kan lebih kecil ya guys, seperti itu ya oke kita langsung aja disini ada ukurannya 90mm untuk panjangnya dan ketinggiannya sekitar 32mm, oke kita akan buat dulu dari lingkaran mulainya dari segi 4 aja lah, segi 4 kita gunakan disini sekarang cari yang segi 4 titik, mulai di titik di tengah disini paling bawah pas di tengah-tengah seperti ini nah tinggal kita akan ukur, tadi itu 90mm tinggal tulis aja disini 90mm disini udah 90 ya guys, tinggal disini 32mm tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya nah disini ada radiusnya guys, radius seperti ini dan ada delapannya, nah disini ada berapa jaraknya nih kita akan lihat jaraknya dari mulai diameter 50 nih soalnya kan disini kan tidak ada ukuran nih nah disini kita akan lihat lingkaran ini dia patokin sampai sini ya guys sampai pas kesini jadi kita akan lihat ukurannya dari diameter 50 panjangnya seperti itu ya, kita akan bikin dulu yang bagian tahap delapan dulu sebelum kita bikin radiusnya atau sebutnya ini apa, bukan radius ya derajat ya guys derajat ini kalau disebutnya tinggal kita akan bikin line disini line kita taruh dimana aja seperti ini terus tinggal kita ukur tadi itu berapa? delapan ya tinggal kita ukur seperti ini delapan oke nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan bikin dari jarak tadi itu kan apa? diameter 50 ya guys, tinggal kita bikin line lagi atau kita seperti ini dulu kita bikin dulu satu dulu terus tinggal kita akan ukur dari satu ini mana nih nah seperti ini nah itu berapa? 80 eh 50 ya guys ini 50 yang ini ini kita akan bikin ininya dulu nih jadi kita akan patokannya seperti ini ini kan tidak ada ukuran jadi kita patokkan dari diameter 50 jadi 50 dibagi 2, 25 ya guys kita bikin dulu 25 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan line lagi dari sini ke sini panjangin nah kalau udah nemu ini tinggal kita akan milorin yang ininya sebelum kita milorin kita gunakan garis bantu dulu atau milor gunakan line dari sini ke sampai sini saya kan mau ke ke kanan ya guys ya dipindahin yang ini jadi kita ke atas kalau mau ke bawah ke samping ke bawah ini tinggal kita bikin garis bantunya ke sini samping ini seperti itu ya guys terus tinggal kita akan gunakan milor disini klik disininya bagian milor line klik terus ke garis bantu nah dia udah minda garisnya tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini ininya kita akan delete dulu yang garis bantu ini tinggal kita akan terima aja yang bagian ini nah seperti ini oke kan ke hasilnya ini juga harus di hapus ya guys cuma ini patokan aja patokan buat garis ini ini kita akan delete kita delete dulu sorry kalau gak bisa di delete ininya kita delete dulu ukuran ininya nah baru ininya kita delete nah seperti ini ya tinggal kita lanjut lagi tahapnya nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi biar enak coba kita contohin dulu disini ukuran bener gak 50 oke 50 takutnya beda ya guys disini kita hapus dulu yang bagian garis bantu ini malah gak bisa juga coba kita ulang repin oke tinggal kita finish aja kalau udah finish tinggal kita gunakan disini disini kita ubah dulu nah kayak gini disini kita akan lihat disini lebarnya sekitar 60 lebarnya ini lebarnya 60 tinggal disini tulis aja 60 60 nah 60 kan disini ya seperti ini tinggal kita kita akan apa titiknya dia mulainya pengennya saya di tengah disini ya guys ya biar pas nanti diubah menjadi titik titik tengah apa ibaratnya mulai titiknya jadi kita mulainya kita eh dragnya warnnya kita ganti ke bagian ke TWO ya guys ya seperti ini nah disini kan 60 nih 60 60 kita disini kita akan bagi 2 disini kasih eh 30 terus yang sebelahnya kita kasih juga 30 juga jadi kan totalnya 60 nah seperti ini jadi saya mulai titik tengahnya di tengah ini ya guys tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini kita lanjut lagi tahap berikutnya tahap berikutnya tinggal kita akan bikin dulu yang bagian diameter seperti ini ya guys ya yang 30 nya tinggal kita klik aja yang bagian ini nya nih nah seperti ini aja klik yang bagian ini gak apa-apa baru kita ubah menjadi serka sketchup nah seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin yang bagian ini disininya nah caranya gimana kita buat eh mana ya kita buat segi 4 di titik di tengah lagi kita bikin seperti ini aja nih bikin atau kita bikin kayak gimana ya kita bikin mulai dari samping aja lah seperti ini nih dari eh apa dari mulai segi 4 nya mulai dari sudut ya guys seperti ini nih nah seperti ini baru tinggal kita akan ukur nah disini ukurannya berapa disini ada 30 dan ke sampingnya berapa 90 eh 9 ya guys untuk jaraknya ke samping juga kayaknya 9 juga ya guys 9 gini aja ini kan 30 kita gunakan kolator biar enak menjelasinnya saya ini kan 30 nih ini kan 60 60 dikurangnya 30 sama dengan kan 30 ya guys ya nah 30 dibagi 2 ini kan 30 biar ketahuan ininya apa jarak ininya biar ketahuan jadi 30 dibagi 2 sama dengan sama dengan jadi kan 15 jadi 15 15 ini ya jaraknya ya disini 15 disini 15 seperti itu ya guys ya kan 30 nya udah diambil ini jarak kesininya 9 jarak disininya sekitar tadi itu berapa 15 ya eh eh oke guys taruh 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 salah saya tadi kan eh tadi di pencetnya disini ya guys ya bukan disini jaraknya jadi gak bisa diukur jadi kita harus diklik disini jadi contohnya kita bikin ukuran segaris ini nah seperti ini tulis aja 15 15 ntar dan disini juga sama 15 ntar otomatis pasti ini 30 ya guys tinggal kesininya tadi itu berapa eh sorry dari jarak kesininya sini kan masih gak bisa nih guys ya dari jarak kesininya soalnya kan tadi dikliknya yang bagian ini bukan disini ya guys jadi kita akan bikin jaraknya ini kan 9 ketinggiannya tadi itu kan ini 32 32 kita gini aja lah 32 dikurangi 9 ya guys biar ketahuan dari jarak sini kan tadi kan gak bisa nih kita klik kesini itu gak bisa dia posisinya kenapa karena dia pas tadi itu saya kliknya bagian bawahnya aja bukan klik yang samping soalnya kalau dia radius itu dia gak bisa diklik ya guys gak bisa diubah tampilannya jadi kita akan ubah dulu seperti gambar ini ini kan ketinggiannya sekitar totalnya itu kan 32 nah 32 kita 32 dibagi eh dikurangi sorry dikurangi dikurangi 9 nih dikurangi 9 ya guys ya kan 32 32 dikurangi 9 jadi sama dengan 23 jadi ketinggian ini 23 ya guys biar ketahuan saya biar ketahuan ini ketinggian ininya jadi tulis aja seperti ini 2 berapa tadi itu 23 23 disini tulis aja 23 nah seperti ini ya guys kalau maksudnya kalau udah bisa baca gemar enak ya guys disini gak bisa ada cara lagi gitu seperti itu ya disini kan udah 9 udah deh ini kan 23 itu dia jarak kesininya 23 untuk totalannya ketinggiannya sekitar 32 oke seperti itu ya oke baru tinggal kita finish aja kalau udah seperti ini tinggal ininya kita gunakan ekstra lagi nah gak apa-apa tinggal tarik nah disini kan posisinya mau di lubangin tinggal kita tarik ke belakang seperti ini nah tinggal kita oke hasilnya seperti ini ya guys nih tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya nah disini baru tinggal kita akan bikin lingkaran yang bagian ini yang diameter 50 tinggal klik yang bagian atasnya baru kita ke sketchup lagi tinggal disini kita gunakan lingkaran atau tulis aja C tinggal pastiin kesini kan udah 50 ya guys diameter 50 tinggal finish aja tinggal naikin ke atas ekstra disini berapa ketinggiannya kita lihat dulu ketat seluruhannya aja ya ketinggiannya dari sini sampai sini adalah 5 4 tinggal tulis aja disini 5 4 mm tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini seperti ini ya gambarnya tinggal kita akan bikinnya kayak gimana dulu deh kita bikin sampingnya dulu yang bagian ini ya caranya gimana tinggal di klik di atasnya sketchup lagi nah terus kita bikin yang bagian kayak gini nah caranya kita kan sesanya 20 nih sesanya 20 kita bikin jarak kita bikin line atau line atau segi 4 ya segi 4 ya biar lebih cepat bikin segi 4 dari titik mulai dari tengah nah dari sini lebih juga gak apa-apa seolahnya kan di kliknya kan di atas jadi gak akan mengaruh ke bawah soalnya kan di di atas kliknya kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan ukur dari itu sisanya berapa 20 tinggal kita bagi 2 aja 20 nya jadi 10 dari titik sini ukur kasih 10 enter biasanya kalau titik biasanya mengikut ya udah ngikut ya kalau udah ngikut disini tinggal kita akan kalau udah tinggal kita pilih saja terus tinggal kita ubah dulu nah disini kita akan lubangin kita gunakan extra klik disini dan klik disini nah tinggal kita turunin ke bawah nah jaraknya berapa disini jarak disini sekitar 38 nah tinggal tulis soalnya kan dia arahnya terbalik ya guys jadi harus kita gunakan minus disini tulis minus dulu baru ukurannya berapa ukurannya 38 38 eh sorry 38 eh mana kok gak ada kita ulang lagi minus disini minus dulu 38 nah kalau udah oke 38 bener kan 38 nih 38 ya untuk tinggal tinggal oke kalau udah selesai nah sini seperti ini tinggal kita lanjut ke tahap kesampingnya lubang kesampingnya tinggal klik lagi disini oposisinya ke ekstra lagi tadi kan kesampingnya tinggal ke kirinya tinggal ke bagian disini sisanya berapa 24 sama kita bikin lagi di G4 mulai titik di tengah biar lebih cepat seperti ini nah gak apa-apa lebar juga atau panjang juga gak ngaruh ya tinggal kita disini ada 24 nah 24 kita akan bagi 2 kita 24 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya guys 12 tinggal kita akan ukur di sampingnya aja seperti ini 12 entar yang sebelah juga mengikut otomatis tinggal kita finish aja tinggal kita turunin lagi seperti ini terus disini berapa ke bawahnya sekitar 21 nah kita tulis dulu sini minus dulu baru tulis ukurannya 21 eh sorry 21 tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini tinggal kita lihat coba kita lihat lagi gambarnya apakah ada lagi kalau udah selesai tinggal kita kita rapin aja tinggal kita akan kasih warna atau kasih kita sambil di radar kita disini ada eh radar kita radar disini terus disini kita kasih warna disini ada warnanya tinggal disini kita klik eh scroll kebawah tinggal kita cari warna yang ini kan gelas ya guys polin yang mana ya saya lupa lagi-lagi saya topen bukan ini warn ini kan buat itu doang ini belum bukan 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 ini bukan kayaknya disini nih eh bukan juga eh mana nih ini bukan masa satu-satu guys lupa ya ya apa banget lupa-lupa-lupa bukan masa metal 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 centenium ini saya belum di download dirinya guys ya eh mana ya oh gak ada udah lah mana aja lah kita gunakan yang bagian ini nih kita klik dulu disini download dulu kalau gak bisa kita cari masa gak bisa sih masa elor bukan elor apa jadi belum di download ini apa materialnya bahan materialnya belum di download coba kita scroll dulu ke bawah paling bawah iya bener ya belum di download ini guys ya ini yang udah aja nih yang udah yang ada aja nih semua gak 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 apa belum belum di download ini kayaknya elor ya gak bisa tuh matriya download ya tinggal tunggu aja prosesnya lama lagi elor ya guys ya matriya gak bisa di download kita kasih yang yang ada aja kita scroll disini tinggal kita ladder aja oke itu dia guys ya cara latihan buat atau deskrosian 360 semoga mempahat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar jangan lupa like, like, subscribe sampai jumpa kembali guys jangan lupa like, subscribe ya